Sari kata oleh SDI Media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Hari ini saya akan kembali membuat cemilan yang enak, renyah, dan gurih Yaitu lumpia ayam udang gulung mini Cari bisat gampang sangat wajib untuk dicoba Langsung aja kita mulai step pertama Siapkan 250 gram daging ayam Di sini saya pakai bagian dada ya Dan ada 100 gram udang Jadi semuanya udah ready ya Udah dicuci bersih Langsung aja kedua bahan ini kita haluskan Di sini saya akan menggunakan chopper ya Jadi kalau kawan-kawan nggak punya chopper Ayam dan udangnya boleh dicincang Ataupun dirajang ya Menggunakan pisau atau golok Kita tambahkan juga 4 siung bawang putih Dan 1 butir telur ayam Kita haluskan semua bahan Kita tuang ke dalam mada ataupun mangkuk ya Sekarang kita tambahkan seasoning Yang pertama ada 1 sendok teh garam Untuk penambahan garamnya disesuaikan aja Kalau takut kasian boleh dikurangi Saya pakai 1 sendok teh Setengah sendok teh merica Ini ada 1 sendok teh penyedap Mecin ataupun kaldu jamur Dan 1 sendok teh gula pasir Masuk semua Lalu tambahkan juga Di sini saya siapkan ada irisan daun bawang Sebanyak 3-4 lembar Diiris halus ya Dan 3 cabai keriting yang diiris halus juga Aduk merata Kalau bumbunya sudah tercampur seperti ini Sekarang kita tambahkan tepung tapioca Atau tepung kanji Atau tepung aci Di sini saya siapkan ada 70 gram Jadi kalau pakai sendok teh keren Ini kurang lebih 5 sendok pul ya Muncung-muncung sendok ukuran sendoknya Ini kita aduk merata Nah ini adonannya sudah tercampur ya Tepung dan dagingnya Langsung aja kita masukkan ke dalam plastik segitiga Ataupun plastik kerucut Nah ini adonan ayamnya sudah saya masukkan ke dalam plastik Jadi satu setengah plastik Langsung kita siapkan kulit lumpia secukupnya Di sini saya ready ada kurang lebih ada 25 lembar ya Nanti kita pakai secukupnya aja Si plastik adonannya kita gunting ujungnya Untuk ukurannya jangan terlalu besar ya Jangan juga terlalu kecil Di sini saya akan gunting kurang lebih sebesar telunjuk Sudah nggak ini sebesar telunjuk? Nah kurang lebih sebesar ini ya Pokoknya disesuaikan Oh iya sebelumnya kita siapkan juga ya Ini ada lem tepung Satu sendok makan Tepung terigu ditambah dengan air secukupnya Kita siapkan satu lembar kulit lumpia Di tengahnya kita isi dengan adonan ya Caranya seperti ini Nggak terlalu tengah ya Tiga perempatnya Ujung sampai ujung Oke Lalu depannya kita tambahkan lem tepung ya Ini kita oles-oles dengan lem tepung Sampai pinggiran sisi kiri kanan ya Nah seperti ini Baru kita gulung Kita lipat Gulung sampai depan Nah ya Ini udah selesai Hasilnya seperti ini Nanti ini kalau kita udah selesai semua Baru nanti kita gunting-gunting ya Jadi ini kita kerjakan dulu adonannya Semua sampai habis ini kita pisahkan di wadah terpisah Nah ini udah semua ya Adonannya saya bungkus dengan kulit lumpia Hasilnya seperti ini Langsung aja sekarang kita gunting Dan kita siapkan minyak panas di belakang Biar nanti dia bisa langsung kita goreng Siapkan gunting yang tajam ya Jadi akan kita gunting Untuk mengguntingnya biasa aja Untuk ukurannya Saya pakai kurang lebih 3 sentian ya Seperti ini Nah kalau kira-kira udah dapat untuk 1 kali gorengan Langsung aja kita goreng Di belakang saya sudah siapkan minyak Di sini saya sudah panaskan minyak Kalau minyak sudah panas Kita goreng dengan pelumuh api Sedang cenderung kecil ya Minyak apinya yang besar-besar Pastikan minyaknya panas Tunggu sampai agak sedikit mateng ya Nanti baru kita balik-balik Nah ini udah agak mateng ya Kita balik Pokoknya bolak-balik Bolak-balik goreng sampai matang Nanti berwarna Sedikit kecoklatan Ataupun golden brown Oke kalau udah mateng ya Ini udah berwarna kecoklatan Ataupun golden brown Langsung aja kita angkat Ini kita tiriskan ya Kita goreng sisanya yang belum digoreng Pangsit ayam udang gulung mini-nya Sudah ready ya Sudah saya goreng semua Alhamdulillah jadi saya tahu wadah full Di sini aromanya sangat harum Tidak lupa ya Saya sajikan dengan saus sambal Biar makannya tambah 6 pol Tolong saja kita icip seperti apa Rasanya Kita ambil satu ya Ini luarnya super garing Mari makan Mantap banget ya Ini benar-benar enak Pastinya gak akan gagal ya Karena ini berbahan dasar dari udang Dan juga ayam Gurih Luarnya itu garing Renyah Ditambah dengan cocol Ataupun dicutuk dengan saus sambal Sangat Yang asam manis Biasa sangat tambah Nampol Ini buat dicemilan Gini Enak banget Buat teman makan Saya juga Ini sangat enak Jadi Bisa jadi dua opsi pilihan Pokoknya suara saya Tidak mengecewakan Oke kawan untuk videonya Sampai sini dulu Pasti saya akan bikin lagi Video-video yang lebih menarik lagi Oke thank you Bye bedan Ciao